Awal Agustus, pendatang petani padi akan melakukan penanaman padi tahap kedua. Namun antara telah memasuki musim kemarau, diprediksi akan mengalami kesulitan bata air, apalagi sawah, tak ada hujan. Untuk mengantisipasi gagal panen dan mengalami kerugian, para petani memutuskan tidak melakukan penanaman padi tahap kedua. Salah satunya lokasi persawahan di kawasan Jembatan Kualo, Kelurahan Pasar Begulu, Kejamatan Sungai Rupan. Saat ini sejumlah petani masih mengandalkan sisa panen pada tahap pertama. Untuk stok beras, sekaligus memenuhi kebutuhan hingga kemarau berakhir. Selain itu, para petani memutuskan untuk mengalih fungsikan lahan persawahan untuk menanam sayur-sayuran, yang tidak membutuhkan banyak sumber air dan tidak merusak areal persawahan. Kita ambil buah tunas, buah kedua maksudnya, karena kita belum turun lagi hari panas, menunggu hujan dulu, sebelum hujan kita ambil dulu yang buah-buah ini. Buahnya sama sih sebenarnya, cuma lebih kecil dari yang kemarin. Kalau masalah isi sama intinya, sama. Nah sebelum hujan kan kita daripada mau bazir atau nganggur dulu, mending kita ambil buah ini dulu. Ini aku bagi dua, tapi orang punya sawah. Aku tak mau ngikom, tukang melotoknya. Nah itu, daripada tidak ada gawe. Dian May Erika, RBTV melaporkan.